Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah senilai 1 juta rupiah untuk setiap penerima. Selain itu ada usulan bantuan yang menyasar usaha mikro sebesar 600 ribu rupiah bagi 12 juta penerima. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Puh Menteri, ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Selesai mengikuti sidang kabinet pada Purna tentang antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia selasa 5 April di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan Kepala Negara mengarahkan agar perlindungan sosial terus dipertebal dengan program baru yakni bantuan subsidi upah atau BSU sebesar 1 juta rupiah untuk pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta rupiah. Sebanyak 8,8 juta sasaran pekerja akan disalurkan dengan kebutuhan total dana mencapai 8,8 triliun rupiah. Presiden juga mengusulkan bantuan Presiden Usaha Mikro dengan nominal 600 ribu rupiah kepada 12 juta penerima. Dan ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun. Dan tadi juga ada usulan dari bantuan Presiden untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagetakan. Besarannya 600 ribu per penerima ini sama dengan PKL WT dan sasarannya 12 jutaan. Pemerintah berupaya memberikan subsidi langsung kepada para penerima kartu sembako sebanyak 18,8 juta serta tambahan bagi program keluarga harapan sebanyak 2 juta. Kemudian bantuan langsung tunai minyak goreng yang besar 300 ribu rupiah untuk 3 bulan dan juga bantuan langsung tunai dana desa yang terus berlanjut. Bantuan tersebut dipicu oleh kenaikan harga komunitas pangan maupun energi akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komunitas sekaligus inflasi di tanah air.